Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya. Jumpa lagi nih sama saya, John Itung. Di tanganku ini ada hape Samsung A01 Core guys ya. Nah ini kendalanya, LCD-nya seperti ini. Ya, tenang saja. Tekan tombol volume atas, volume bawah, plus power. Ditekan dan ditahan secara bersamaan guys ya. Nah ini sampai dia mati, kemudian dia akan hidup kembali. Nah, oke. Dan ya, dia akan hidup kembali dan normal. Ya memang kadang-kadang hape itu, khususnya Samsung A01 Core ini, ada saja mengalami kendala yang seperti itu guys ya. Yang di mana hape-nya error ya, error program. Sehingga menyebabkan layar LCD-nya bergaris. Atau gambarnya nggak karu-karuan tadi terus nggak bisa diapa-apain. Nah, begitu kita tekan tombol restart ya. Nah, by the way, tombol ini saya kasih nama sendiri ya. Yaitu tombol restart. Sesuai dengan fungsinya yaitu merestart atau mematikan paksa hape. Ya, seperti itu. Dan hape-nya normal kembali ya. Itu untuk hape Samsung ya. Untuk hape Oppo, itu beda lagi ya. Kalau hape Oppo sama Realme, itu kita tekan tombol volume atas, plus power ya. Yaitu hape Oppo sama Realme, hape Samsung sama Vivo, tekan tombol volume atas, volume bawah, plus power ya. Kalau hape Vivo, tapi kalau hape Xiaomi, tekan tombol power aja, tekan dan tahan lama. Ya, jadi kalau hape zaman dulu guys ya, yang main lepas pasang baterainya, gampang aja. Ya, kalau error-error begitu, lepas baterai, pasang kembali. Nah, tapi kalau itu kita terapkan di hape yang seperti ini, mesti kita membuka backdoor. Ada saja backdoor itu yang menggunakan baut. Ada saja backdoor itu dibuka, backdoor-nya itu belem gitu. Nah, mesti kita membuka lem dan menggunakan teknik tertentu. Kalau kita salah-salah bisa merusak hape guys ya. Kalau kita sembarangan membuka backdoor. Namun dengan adanya tombol restart ini, membantu banget guys. Membantu banget kita kalau hape dalam kondisi error. Error pada program, tidak rusak. Error saja terjadi pada program yang menyebabkan layar LCD-nya seperti tadi. Ada saja layar LCD-nya itu padam atau gelap, nggak menampilkan gambar sama sekali. Tapi kalau kayak orang nelfon atau chatting, notifikasi itu ada suaranya. Namun LCD-nya tidak menampilkan gambar karena programnya error. Tapi begitu kita tekan tombol volume atas, volume bawah, plus power. Khusus hape Samsung dan Vivo. Ya, itu akan normal kembali. Hpe-nya akan dimatikan paksa, kemudian hidup kembali dan normal guys ya. Nah, ini masih ada saja yang belum tahu. Makanya di sini saya sharing. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Tanpa harus membongkar hape-nya. Kamu tanpa harus ke konter jauh-jauh. Kamu bisa melakukan sendiri di rumah sambil santai-santai kan. Kalau hape kamu error ya. Nah, di lima brand ini kayak OPPO, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme. Nah, itu saya sudah membahas guys ya. Semuanya tentang tombol restart-nya. Nah, untuk videonya nanti link-nya aku taruh di deskripsi. Nah, ini kita mendapatkan kasus lagi Samsung yang layarnya seperti tadi bergaris, nggak karu-karuan, kemudian nggak bisa diapa-apain. Begitu kita tekan tombol volume atas, volume bawah, plus power, dia akan mati. Kemudian hidup sendiri nantinya. Ya, nah itulah tombol restart guys ya. Di hape Samsung begitu, di hape Vivo begitu. Nah, di hape Realme sama OPPO, tombol volume atas plus power. Di hape Xiaomi, tekan tombol power aja. Jadi, kalau terjadi error-error atau ya itu guys ya, error pada program yang menyebabkan HP-nya itu nge-lag, lemot, bahkan nggak bisa diapa-apain. Bahkan layar LCD-nya bergaris kayak tadi atau layar LCD-nya tidak menampilkan gambar, tapi suara notifikasi ada, kedengeran gitu kan. Namun tidak menampilkan gambar. Nah, tinggal kita tekan tombol restart, maka HP-nya akan dimatikan paksa. Itu aman, tidak menghapus data. Fitur itu memang diperuntukkan. Kalau HP kita dalam kondisi error pada program. Jadi, nggak repot-repot lagi membongkar HP-nya, membuka baterainya, nggak mesti. Seperti itu ya. Kamu nggak mesti pergi ke counter jauh-jauh. Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah guys ya. Seperti itu. Dan ini sudah berhasil ya. Oke, untuk video yang membahas tombol restart ini, di 5 brand HP seperti HP Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, Realme. Nanti link-nya aku taruh di deskripsi. Dan ini sudah berhasil. Dan sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa harus jauh-jauh ke counter guys ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada yang pengen di-sharingkan, ya komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.